Yo halo teman-teman semuanya balik lagi dengan Bang Jan disini dan di video kali ini seperti biasa kita akan membuat tutorial lagi dan pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu mode permainan terpopuler di GTA 5 ya yaitu GTA Roleplay untuk kalian yang belum tahu GTA Roleplay adalah mode permainan yang memungkinkan kita atau kalian untuk berperan sebagai karakter dalam dunia game kalian juga bisa menjalankan pekerjaan, berinteraksi dengan pemain lain, dan bermain dengan aturan yang ditentukan oleh server atau komunitas roleplay ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kalian mempraktekan kreativitas dan imajinasi kalian dan jika kalian belum pernah mencobanya pastikan dulu untuk menonton video ini sampai selesai saya akan memberikan panduan langkah demi langkah untuk memulai petualangan kalian di dunia GTA Roleplay ini jadi tanpa berlama-lama kita akan masuk ke tutorialnya, tapi sebelum itu kita akan masuk ke intro terlebih dahulu oke pertama-tama kalian tinggal buka browser kalian ya teman-teman dan di Google kalian tinggal ketikan saja download 5M ya teman-teman seperti ini nah disini kalian tinggal klik di bagian yang paling atas seperti ini oh ya tentunya kalian harus mempunyai GTA yang original ya teman-teman kalian bisa beli di Steam atau di Epic Game ya teman-teman harganya itu sekitar 300 ribuan tapi kadang suka ada diskon sampai setengah harga dulu saya beli sekitar 150 ribuan saat diskon setengah harga ya teman-teman jadi intinya untuk kalian yang ingin bermain GTA Roleplay kalian harus mempunyai GTA yang original ya teman-teman oke kita akan lanjut tutorialnya oke setelah masuk ke tampilan browser seperti ini kalian tinggal klik di bagian download klien seperti ini nah disini kalian tinggal sure I agree di bagian bawah dan kalian tinggal save di folder yang kalian ingin simpan ya kita akan simpan di drive C aja disini kita akan bikin folder disini kita akan namalkan 5M seperti ini lalu enter kalian bebas ya mau disimpan di drive C di D atau di E kalau saya prefer di C ya karena di C itu saya memakai SSD ya jadi biar cepat untuk loadingnya jadi saya disimpannya di drive C kita buka lalu kita save oke setelah beres kalian tinggal buka folder yang tadi kalian download ya teman-teman disini saya disimpan di drive C lalu di 5M seperti ini setelah itu kalian tinggal klik 2 kali di bagian 5M seperti ini dan disini kalian tinggal run dan kalian tunggu sampai loading dan kalian tunggu downloadnya sampai selesai ya teman-teman oke disini tadi sudah beres mendownloadnya dan sekarang lagi memperifikasi si gamenya oh ya kalian jangan lupa buka steamnya dulu ya atau GTA nya di steam kalau misalnya steamnya belum terbuka karena saya belum terbuka sistemnya kita akan buka steamnya dulu ya steam kita akan buka dulu karena saya beli GTA orinya di steam ya teman-teman kita buka dulu steamnya kalau misalnya belum terbuka sistemnya otomatis si 5Mnya tidak akan berjalan sempurna ya teman-teman kita buka dulu steamnya sebentar oke steamnya sudah terbuka kita akan close lalu close saja kita akan langsung mulai ke bagian kita akan langsung mulai ke bagian sini 5M need to update the local game data kalian tinggal iskan saja dan disini lagi ngedownload lagi ya sekitar setelah gigaan ya 500MB jadi kita akan tunggu lagi oke disini lagi menganalisi data game kita tunggu saja jadi tadi setelah mendownload bakal masuk ke tampilan seperti ini ya teman-teman jadi kalian tidak usah hard sell kalian tunggu saja ini memerlukan beberapa menit tidak akan lama ya teman-teman jadi kita tunggu saja oke sudah masuk ke tampilan si 5Mnya kalian tidak perlu isi email atau password kalian bisa close di bagian sini ya teman-teman nah disini kalian bisa cari server yang kalian ingin mainkan nah bagaimana cara mencari servernya kalian tinggal klik di bagian play nanti disini bakal banyak list ya teman-teman kalian bisa ketikkan saja disini ini nah jika kalian ingin bermain di server Indonesia kalian tinggal ketikkan saja disini Indonesia nah disini sudah ada ya banyak pilihannya jadi kalian tinggal pilih saja server yang kalian ingin mainkan disini misalnya kalau kalian ingin masuk ke server kalian mesti join discord dulu ya teman-teman biasanya di tulisan sini sudah ada tulisan discord jadi kalian tinggal join discord dulu agar tidak terpentau ya teman-teman karena saya sudah join discord jadi kita akan klik di bagian ultralife nah disini kalau misalnya kalian belum join discord kalian tinggal masuk ke websitenya ultraliferp.com lalu selesai discord lalu kalian tinggal join saja nah setelah join kalian tinggal klik connect dan disini pasti akan membutuhkan restart dulu jadi kalian tinggal tekan ok disini akan merestart nanti akan masuk lagi ke si 5M nya dan mulai loading ya teman-teman jadi kita akan tunggu saja oke disini langsung masuk ke ultralife nah disini kalian tinggal tunggu saja lagi mendownload konten ini biasanya cuma sekali ya kalau misalnya sudah terdownload nanti setelah main kedua kali atau ketiga kalinya sudah tidak akan mendownload seperti ini ini hanya di awal ya untuk mendownload mode-modenya ya teman-teman jadi kita akan tunggu saja ya nah disini sudah masuk ke loading screen nya ya teman-teman berarti ini sudah bisa dimainkan ya teman-teman jadi kita akan tunggu saja sampai masuk ke dalam game nya ya teman-teman ini tidak akan memerlukan waktu yang lama mungkin 1 atau 3 menitan ya teman-teman kita tunggu saja nah oke disini sudah masuk ya teman-teman kalian tinggal pilih saja di bagian sini nah disini kalian tinggal pilih saja kita akan pilih di last lokasi saja ya teman-teman kita enter nanti akan masuk ke tampilan seperti ini nah kurang lebih seperti ini kita akan nah disini kalian bisa setting-setting terlebih dahulu dari suaranya dari soundnya biar terdengar ya teman-teman oke kita akan bentuk dulu pertama-tama kalian escape masuk ke setting lalu masuk ke voice chat nah disini jangan sampai si voice chat nya itu off ya tapi kalian nyalakan seperti ini dan kalian pilih si output nya itu sesuaikan dengan speaker kalian dan untuk si microphone nya juga kalian sesuaikan juga ya teman-teman jangan sampai off seperti ini tapi kalian nyalakan kalian bisa pilih microphone nya di bagian sini seperti ini dan untuk si speaker nya juga sama kalian tinggal pilih saja seperti ini cari dengan speaker yang kalian pakai oke oke untuk face chat nya kalian mode nya itu push to talk ya teman-teman dan untuk push to talk nya kalian bisa ubah di bagian disini ya teman-teman di key binding lalu enter dan disini kalian klik di bagian 5M oh sorry bukan di 5M ya teman-teman di GTA online nah disini ada push to talk kalian tinggal ganti saja ke tombol yang kalian inginkan kalau biasanya saya di tombol mouse yang di pinggir ya teman-teman seperti ini setelah itu kalian back lagi back 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 dan selamat kalian sudah bisa bermain roleplay GTA roleplay ya teman-teman jadi thank you yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye